Ganjar setidaknya sudah punya rekam jejak dan pengalaman dalam hal pangan. Sedangkan dua capres lainnya masih jauh. Anies tidak pernah bisa sama sekali. Sedangkan Prabowo pernah dikasih kesempatan tapi gagal total. Prabowo lebih baik jangan terlalu kepedean, apalagi sampai mengklaim dengan seenaknya. Jokowi tidak mungkin akan memberikan dukungan kepada sembarangan orang. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Sea World. Tidak terasa pemilu semakin dekat. Sekarang sudah bulan Oktober dan ternyata, kalian tahu nggak? Para pedagang dan salesman isu PKI tidak banyak berjualan lagi. Biasanya jelang akhir September ada banyak orang yang jualan isu kebangkitan PKI. Tapi entah kenapa di tahun ini jualannya sepi. Kemungkinan besar mereka banyak yang gulung tikar. Karena isu PKI tidak ada lagi, maka berita besar lainnya di bulan Oktober ini adalah akan ada pengumuman nama capres dan cawapres. Karena pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 19 sampai 25 Oktober. Tiga capres bakal mengumumkan nama cawapres. Atau bisa jadi cuma dua capres dan cawapres. Semua bisa saja terjadi, bahkan di menit terakhir. Jadi kita tunggu saja sambil makan popcorn. Cuma dua minggu. Dan ketika sudah lengkap nama capres dan cawapres, diyakini Jokowi akan menunjuk satu siapa capres yang bakal menjadi penerusnya. Tapi sebenarnya Jokowi sudah kasih kode. Kali ini kodenya jauh lebih terang. Kalau dulu masih samar-samar. Sehingga Kubu Prabowo kepedean merasa didukung Jokowi. Pada rakernas partai PDIP pada Jumat lalu, Jokowi menyampaikan beberapa poin penting. Tapi ada satu hal khusus yang dia bahas. Yaitu soal krisis pangan. Jokowi bicara soal krisis pangan dunia yang makin lama makin mengkhawatirkan. Karena 22 negara menghentikan ekspor produk. Misalnya beras, gula, dan gandum. Ini yang jadi masalah belakangan ini. Yaitu harga beras yang naik tinggi. Masing-masing negara mau menjaga ketahanan pangan di negaranya sendiri. Belum lagi ancaman perubahan iklim dan juga geopolitik dunia. Perang Rusia dan Ukraina masih belum selesai. Entah kapan baru selesai. Sehingga harga minyak masih tinggi. Indonesia impor gandum sebanyak 11 juta ton. Dan masalahnya, 30 persennya impor dari Rusia dan Ukraina. Bisa kalian bayangkan, pasokan terganggu. Kalau ini terus berlanjut, semua harga bahan pokok pangan terancam naik lagi. Makanya Jokowi bilang ketahanan pangan sangat penting dan harus dijalankan dengan segera oleh presiden berikutnya. Jokowi bilang, sebelum itu dia sempat berbisik-bisik dengan ganjar. Supaya nanti kalau dilantik jadi presiden, besoknya langsung fokus kepada kedaulatan pangan. Perencanaan disiapkan dari sekarang dan bisa dikerjakan usai dilantik. Jokowi bilang itu jangan cuma sekedar wacana, tapi harus ada langkah taktis untuk mengejar target dan sasaran. Suasembada pangan, ketahanan pangan, atau kedaulatan pangan harus dimiliki Indonesia di masa depan. Itu pesan Jokowi ke ganjar. Jokowi bahkan yakin ganjar bisa menyelesaikan masalah ini dalam 5-10 tahun ke depan. Asalkan ada visi dan rencana yang detil. Ini bukti yang sangat jelas. Jokowi minta ganjar kerja untuk mencapai ketahanan pangan begitu dilantik. Kalau bukan ganjar, lantas siapa lagi? Kenapa Jokowi tidak ngomong itu ke Anis? Ya jelas, karena Anis cuma modal mulut manis. Idenya bombastis, tapi kerjanya nol besar. Kalau masalah sebesar ini diserahkan ke Anis, nasibnya bakal kayak rumah DP 0 rupiah. Target tinggi tidak bisa capai target, lalu target dipangkas sampai habis. Jangankan dikerjakan. Takutnya Anis malah ajak adu debat. Kenapa Jokowi tidak ngomong ini ke Prabowo? Ya jelas nggak mungkin. Proyek Food Estate aja mangkrak. Padahal Prabowo diberi tanggung jawab untuk mensukseskan program itu. Prabowo gagal. Prabowo lebih kelihatan sukses melakukan pembelian peralatan militer. Jadi Jokowi menaruh harapan besar pada Ganjar karena dua capresi yang lain kurang bisa diharapkan. Yang satu pintar membantah dan suka adu debat. Yang satu lagi sudah tua dan kurang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau Jokowi tidak menaruh harapan pada Ganjar, tidak mungkin Jokowi minta Ganjar siapkan rencana dari sekarang agar langsung dikerjakan saat jadi presiden nanti. Kalau bicara soal pangan, Ganjar saat menjadi gubernur Jawa Tengah pernah membangun seribu lebih embung di Jawa Tengah. Embung ini tujuannya untuk menampung air hujan. Kalau dalam bahasa anis, embung ini kayak tempat parkir air. Air hujan ini kemudian dipakai untuk irigasi sawah dan kebutuhan air sehari-hari. Embung ini adalah salah satu faktor yang membuat hasil panen pertanian lebih berkualitas dan lebih banyak jumlahnya. Sebenarnya ada banyak faktor lain, tapi Ganjar setidaknya sudah punya rekam jejak dan pengalaman dalam hal pangan. Sedangkan dua capres lainnya masih jauh. Anis tidak pernah bisa sama sekali. Sedangkan Prabowo pernah dikasih kesempatan, tapi gagal total. Prabowo lebih baik jangan terlalu kepedean, apalagi sampai mengklaim dengan seenaknya. Jokowi tidak mungkin akan memberikan dukungan kepada sembarangan orang. Jokowi suka orang yang bekerja dan cepat tanggap, bukan yang pintar ngomong. Anis pernah dipecat dari jabatan menteri. Prabowo diangkat jadi menteri, tapi hasilnya tidak memuaskan. Apalagi Jokowi juga dilibatkan dalam pembahasan soal nama cawapres Ganjar. Jokowi pasti punya andil besar untuk ikut mendukung Ganjar. Senang atau tidak, Ganjar dan Jokowi itu satu partai yang sama, satu gerbong. Apa yang dikerjakan Jokowi sudah pasti akan dilanjutkan Ganjar. Ganjar tidak perlu diragukan lagi. Anis sudah pasti jadi antitesis. Kalau Prabowo, dia ngaku bakal lanjutkan pekerjaan Jokowi. Tapi itu cuma sebatas pengakuannya. Masih belum bisa terbukti 100%. Bisa saja itu cuma trik untuk meraih simpati pendukung Jokowi. Bisa saja itu cuma strategi untuk mendulang suara. Sebenarnya, kita juga tidak mau menyeret nama Jokowi ke dalam Pilpres 2024. Tapi, mau gimana lagi? Kubu Prabowo terlalu ugal-ugalan merasa Jokowi itu milik mereka. Mereka memulai ini semua dari Baliho. Lalu menyeret nama Gibran. Gibran ikutan masuk Baliho. Elik Gerindra dan Hasim ikut-ikutan mendukung Gibran. Sebelumnya, Gerindra juga sudah mendukung kalau misalnya Gibran atau Kaisang mau maju di Pilgub DKI. Itu sekitar awal tahun 2023, kalau nggak salah. Mereka mulai duluan seret-seret nama Jokowi. Mau nggak mau, kita harus meng-counter supaya masyarakat tidak terpengaruh. Masyarakat harus buka mata lebar-lebar bahwasannya, Prabowo cuma mengklaim sepihak didukung Jokowi. Tidak ada bukti pasti Jokowi mendukung Prabowo. Jangan sampai masyarakat digiring ke jalan yang salah. Pada akhirnya, ganjar yang paling pasti, paling meyakinkan dan paling bisa diandalkan untuk melanjutkan pembangunan era Jokowi. Kalau sudah ada yang pasti, untuk apa pilih yang lain? Betul nggak? Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.